Intro Sabtu 21 Januari 2023 Bertempat di gedung Nusantara 4 MPR RI Jakarta Pengurus Paguyuban Jawa Tengah PJT Menggelar acara pelantikan pengurus masa bakti 2022-2027 Acara tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Dewan Kehormatan PJT Bapak Wiranto yang juga menjabat sebagai Watim Pres RI Tuan Rumah Bapak Arsul Sani selaku Wakil Ketua MPR RI Dan Bapak Ma'aruf Cahyono Sekjen MPR RI Serta Ketua Umum PJT terpilih Leles Sudarmanto Dan KRT H. Yohane Supardi Guno Dipuro SE Anggota Dewan Pengawas Paguyuban Jawa Tengah Diawali dengan kirap bendera merah putih Dan pataka Paguyuban Jawa Tengah oleh pengurus PJT Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PJT Bapak KRT H. Yohane Supardi Guno Dipuro SE Sebagai anggota Dewan Pengawas Paguyuban Jawa Tengah Dipilih langsung oleh Ketua Umum PJT Untuk mengemban amanat pada masa bakti 2022-2027 Acara dilanjutkan dengan pembacaan SK Pengangkatan Dan pengurus PJT masa bakti 2022-2027 Pelantikan Ketua Dewan Pengawas dan Ketua Umum Masa Bakti 2022-2027 Oleh Ketua Dewan Kehormatan Jenderal TNW Purnawirawan Dr. Wiranto Dengan penyerahan pataka PJT Serta pelantikan anggota Dewan Pengawas Dan pengurus PJT masa bakti 2022-2027 Oleh Ketua Umum PJT Di sela-sela acara tersebut Terdapat penanda tanganan MOU Antara PJT dengan BKKBN, MPRR, dan UNKRIS Acara ditutup dengan pengusuran website Paguyuban Jawa Tengah Mudah-mudahan pelantikan malam ini Akan menjadikan seluruh pengurus Paguyuban Jawa Tengah Masa bakti 2022-2023 Di bawah komandan kita Pak Leles Akan bisa memulai kerja Memberikan sumbang sih Bagi masyarakat Jawa Tengah Pada khususnya dan tentu seluruh rakyat Indonesia Pada umumnya Saya bangga ya Bangga karena Selalu saya hadir dalam acara Paguyuban Jawa Tengah Selalu saja ada perkembangan-perkembangan yang mengembirakan Perkembangan yang menakjubkan yang bagi saya merupakan satu Hasil kerja keras Kerja sama Kerja ikhlas dan kerja tuntas ya Dari sekena pengurus yang ada Bapaknya kalau salah satu keluarga Sudah top markotop Pandemi kemarin kami mendapatkan Bantuan dari BGD yang sangat dasyat Dan betapa masyarakat kemudian menjadi sangat gembira Sangat senang sekali Karena bantuannya tulus Bantuannya ikhlas dan bantuan yang sungguh-sungguh Itu sesuatu banget Saya berharap ke depan Termasuk bisa berkolaborasi dengan BKKPN juga Dengan Uni kelas UNKRIS dan dengan MPR juga Oleh sebab itu kami akan terus berupaya Untuk mengkolaborasikan Paguyuban Jawa Tengah Dimanapun berapa Karena Paguyuban Jawa Tengah adalah Paguyuban Sekarang ini Paguyuban Jawa Tengah sejagat Mari kita sinergikan untuk kepentingan masyarakat banyak Dan kita siap untuk Paguyuban Jawa Tengah yang tak lawas Sebagai Dewan Pengawas Maka mudah-mudahan PJT yang periode 2023-2027 Yang dipimpin oleh Pak Lele Sudarmanto Mudah-mudahan bisa tersana dengan baik Dan bisa melaksanakan tugas ini yang lebih baik daripada sebelumnya Saya sebagai Dewan Pengawas Mudah-mudahan kami bisa melaksanakan tugas kami Menjalankan amanah tersebut Dengan sesuai dengan rule yang sudah ditentukan oleh AD, ART, PJT Dalam sayo-saprojo bekerja sama Tentu ada yang menarik disini Kepengurusan sekarang di bawah kepemimpinan Ketua Umum Pak Lele Sudarmanto Telah membentuk 15 bidang Jadi harapan saya dengan 15 bidang ini Ibarat sebuah kendaraan yang memiliki 15 gardan Untuk berputar bersama-sama Maju, kencang Dan mewujudkan cita-cita dan tujuan dari organisasi KRTH Yohane Supardi Gunodipuro SE Sebagai anggota Dewan Pengawas Paguyuban Jawa Tengah Siap bekerja dengan ikhlas Untuk Paguyuban Jawa Tengah yang lebih baik lagi PJT akan terus menjalin komunikasi dengan semua pihak Untuk bisa bersinergi Sehingga motoguyub gayang saklawase Bisa dirasakan oleh semua komponen masyarakat Jawa Tengah dimanapun berada Serta terus memberikan yang terbaik Untuk memajukan dan menduniakan Paguyuban Jawa Tengah Paguyuban Jawa Tengah